Oke langsung aja kita akan mulai, gue akan mulai dari palette yang bronze goddess dulu Ini aku, oh iya aku belum pake alis Hai, welcome back into my channel, makasih udah balik lagi ke channel gue Kenalin nama gue V, gue pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, 6 jam sudah gue mereview ketiga palette terbaru dari SK Yaitu eyeshadow palette Gue punya ketiga variannya Dan gue udah coba satu-satu-satu Gue udah pakein Dan gue sudah tau sih apa yang pengen gue sampaikan Karena sudah 6 jam gue bersama sister dari eyeshadow SK ini Cuman sebelum kita masuk ke reviewnya Kalian lihat dulu tutorial singkat gue menggunakan 3 palette eyeshadow terbaru dari SK Dan juga swatchannya di tangan You were built to last, a permanent high Terima kasih telah menonton! 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 Aku udah menonton! Aku suka banget produk-produk dekoratif atau kosmetik Dan diantara semuanya aku paling suka dengan SK The Goddess Cheap Palette dan SK Lip Gloss SK Brow Pomade juga aku suka Yang ini event aku punya dua Aprodit dan Athena NSK juga adalah salah satu brand lokal Favorit aku, dan saat aku liat Campaign di Instagramnya, bahwa Dia akan mengeluarkan Eyeshadow Palette, hati gue langsung cenat-cenut Gue langsung, oh my god, gue harus punya Gue harus punya, dan ketika Dia mengeluarkan varian warnanya Gue makin shock dong Gue gak bisa pilih Yang mana yang akan gue beli gitu loh By the way, kalau kalian belum tau Eyeshadow Palette SK ini Dia featuring dengan Abel Cantika Ya, Abel Cantika Salah satu beauty vlogger yang cukup terkenal juga Dan aku juga suka banget Ngelihat channel Youtubenya Abel Cantika Eyeshadow Palette SK ini keluar dengan Tiga varian, ada yang bronze Ada yang peach, dan ada yang pink Ketiganya datang dengan kotak Dengan sesuai namanya Masing-masing, kalau bronze Kotaknya kayak coklat kayak gitu Boxnya maksudnya Terus kalau pink, boxnya kayak pink Kayak gitu, sementara kalau peach Boxnya kayak coral peach, kayak gitu Produk SK itu seperti biasa Adalah vegan, dan cruelty free, dan juga halal Terus disini kita dapat info Kalau SK Palette Eyeshadow ini Ternyata manufakturnya dari Shanghai Jadi aku bisa sampaikan bahwa Ini tidak 100% produk lokal Which is buat aku pribadi Itu agak sedikit Ya, kecewa dikit sih Aku pikir ini 100% produk lokal Tapi ternyata tidak, oke anyway Kita langsung bahas aja ke palette-nya Masing-masing varian Yang pertama yang aku coba itu bronze By the way, dia dalamnya kayak gini Tuh, ciri khas SK banget Kalau aku sih gak masalah dengan Kemasan kayak gini Walaupun nanti banyak fingerprint-nya But it's okay Di belakangnya putih Tapi ini putihnya glossy Jadi dia gak akan cepat kotor Kalau misalnya kita lap Kotorannya bisa hilang Terus di dalamnya Kita dapet 9 warna Ini Dan juga kaca yang tadinya Sudah ada pelapisnya Tapi aku buka Kacanya bagus banget Dan ini gak terlalu berat Ini cukup ringan Jadi waktu kalian Pakai eyeshadow Sambil berkaca disini Dia gak bikin tangan pegel Kayak gitu Oke, kita mulai dari Varian bronze dulu Disini kalian dapet 9 warna Dimana ada 5 warna shimmer Dan juga ada 4 warna matte Kayak gitu Disini sih tone warnanya Kayak warna-warna warm Kayak gitu Kalau misalnya kalian Suka banget warna-warna Eyeshadow yang neutral Warna eyeshadow yang Kayak warna tanah Kayak gitu Warna eyeshadow yang warm Dan juga yang kayak Agak gold-goldnya Ini akan cocok banget Buat kalian Even though disini Ada warna hitam Dan ini bisa dipake Untuk smokey eyes Tapi komplain aku Warna hitamnya Agak susah di blend Dan agak patchy Terus yang kedua Yang aku coba itu Dari SK Eyeshadow Palette yang Varian peach Warnanya kayak gini Sama Kalian juga dapet 5 warna shimmer Dan juga dapet 4 warna matte Disini Warnanya itu Cenderung kayak Peach Dan agak Coral Kayak gitu Ini cocok banget Buat kalian yang Suka penampilan Kayak sunset look Terus Warm look juga bisa Natural look juga Masih bisa Disini kalian juga dapet Warna peach Agak coral Kayak gitu Nih Which is Ini adalah Warna yang Banyak banget Orang sukai Dipake untuk Eyeshadow Tapi aku agak Complain lagi nih Sama peachnya ini Karena menurut aku Dia sih Pigmentasinya Kurang ya Masih Aku harus build up Sekali Dua kali lagi Di varian bronze Dan varian peach Ini Ada satu warna Yang kayak terulang Kayak gitu Atau memang Sengaja diulang Ya itu yang warna ini Nih Yang ini Ini Itu mirip banget Dengan yang disini juga Tuh Dia sama-sama di ujung Ini aku akan Tunjukin ke kalian Tuh Mirip kan Jadi kayak ada Pengulangan kayak gitu Untuk shade yang sebelah sini Sementara yang lainnya Enggak Semuanya beda Terus palette ketiga Yang aku coba Itu yang pink Warnanya jadi kayak Pink-pink kayak gitu Disini juga sama Kalian dapet Lima shimmer Dan juga dapet Empat matte Warna yang paling gelap Diwakili warna yang kayak Mouth kecoklatan Kalau si peach tadi Coklat Tapi kalau si pink ini Dia coklat Kayak ada Mouthnya dikit Ini aku suka banget Pinknya Karena pinknya itu Surprisingly Pigmented banget Gak kayak si Shadenya peach Kalau shadenya peach Yang bagian koralnya ini Kurang pigmented Tapi yang pink ini Lebih pigmented Gitu loh Ada dua warna transisi Bagus banget Dan ini tuh Bisa dijadikan highlighter Nih Tuh Jadi kayak highlighter pink itu Which is yang aku pake sekarang Aku pakenya disini Tuh Bagus kan Pink goddess ini sih Menurut aku cocok banget Untuk bikin kayak Romantic look Terus Sweet look ini Bagus banget Untuk ketiga palette ini Susah banget Menentukan yang mana Yang aku sukai Tapi aku akan Kasih tau dulu Satu persatu Kalian di setiap palette Akan dapet glitter Yang kayak gini Liat gak sih Nih Kayak Dia itu Ada putihnya gitu Kayak ada pecahan Pecahan putihnya Nah kalo kalian misalnya Dapet yang kayak gini Itu tuh Ada kayak Dual chrome Kayak gitu Warnanya Misalnya yang ini ya Ini tuh Kayak Nih contohnya Tuh Dia tuh kayak Dual chrome Kayak gitu Dan setiap palette Ada warna yang Kayak gini Jadi gak usah cemas Semua palette ada kok Aku bingung banget Untuk pilih warna Favorite aku Diantara ketiga palette Eyeshadow S Kayak yang terbaru ini Karena ketiganya Sama-sama cantik Sama-sama bagus Cuman sih Setelah aku pikir-pikir Aku lebih suka yang pink Kenapa? Karena Warna pinknya ini Jarang banget Aku temui warna pink yang gini Dan juga Pigmentasinya Bagus punya Dan dia Easy to blend Dan gak cepet Ilang gitu loh Which is yang aku Pakai sekarang I like it Sementara yang bronze ini Ekspektasi aku tuh Sudah bagus banget Saat dia ada hitam Karena aku suka banget Warna-warna hitam Kayak gini Karena aku suka Penampilan kayak Smoky look Kayak gitu Tapi sayangnya Aku gak suka hitamnya Hitamnya Patchy Dan Kalau misalnya Diblend Dia malah ilang Kayak gitu Yang peach Sebenernya warnanya aku suka Aku juga suka bikin Kayak sunset eye look Kayak gitu Dan ini Bagus Tapi Menurut aku Warna peach Coralnya ini Agak Mudah ilang Kayak gitu loh So I don't like Aku sih Daripada Beli yang peach Goddesses ini Aku lebih suka Beli makeover Yang Upton Bay Itu loh Nah Itu lebih Bagus Lebih Asik Lebih enak Dibikin Sunset look Kalau peach Goddess ini Menurut aku Kurang ya Oke cukup Sekian yang bisa Aku sampaikan Tentu saja Kita punya selera yang berbeda Jadi kalian jangan hanya tonton di view aku Tonton juga review para beauty vlogger yang lainnya Cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Karena kita punya makeup taste yang berbeda Even kita juga punya kantong yang berbeda Jangan lupa untuk cek description box Untuk informasi selanjutnya Jangan lupa juga untuk follow aku di instagram aku Di Evelicia underscore Lazysister And then last but not least Keep fashion, keep beauty and stay confident Salam Lazysister And God bless you all Bye bye